Oke Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel KSM Motorsport Kita Seperti biasa, videonya kita review-review Motor Supermoto ya Nah sekarang temanya Kita review motor Supermoto Modif Motor WR, motor WR modif Supermoto Tapi modif pelajar Nah ini motornya ada nih Depan saya nih Ini Yamaha WR tahun 2020 Modif Supermoto Tapi Simple, enak dilihat Sama low budget Nah ini honornya Namanya Zidan Kebetulan juga ada disini orangnya Panggil aja lah Dan Orang review-an, Dan Siap Halo om Sehat, Dan Sehat, Alhamdulillah Motor 2020-nya, Dan 2020 2020 Supermoto Supermoto Review yuk Baskin langsung review Dari depan dulu, Dan Dari velg Berarti nya Ini velgnya Pake velg apa? Pelg pake Expedition Expedition Warna gold Warna gold ya Ukuran 300, 3,5 Ukuran 300, 3,5 Nah Velg Expedition tuh Warnanya beda-beda ya Macem-macem ya Dan Ada hitam Biru Gold Merah Merah Ijo Ngetau tuh Ijo ada apa enggak ya Tapi setau saya cuman itu Nah kebetulan Cidang ambilnya warna Warna gold Jadi kalau velg warna gold tuh Semi-netral lah Kayak ke bodi hitam Masuk Ke bodi putih juga Masuk ke bodi putih juga Masuk ke bodi putih hitam sih Biasanya Jadi Enak lah Nah untuk harganya sendiri Saya terangin ya Dan Harganya Siap Velg Expedition Supermoto tuh 1.550.000 Sama Ruji Sama rujinya Tapi rujinya Warnanya chrome Warna chrome Kalau ini kayaknya udah diganti ya Dan Warna Pakai Pakai TK Pakai TK Jadi rujinya hitam juga Pakai TK Termolnya Kayaknya dicat nih Termol dicat Dicat hitam Jadi biar serem ya Biar Jadi ke velgnya tuh Lebih Lebih nyala Lebih menyala Lebih menyala Bannya Dan Ban pake Maxis X-Tramix Maxis X-Tramix Ukuran 120x70 Nah itu Kalau Maxis tuh Setahu saya tuh Gak ada yang ukuran Per 60 Kayaknya gak ada tuh 70 Per 70 ya Jadi dia Karakternya Ban nya lebih tinggi Sini 70 nya lebih tinggi Gitu Nah Apalagi Disc brake Disbrake Disc brake depan Disc brake pake Del Capic Del Capic Disc brake Untuk WR Nah Disc brake Del Capic Untuk WR tuh Ada yang warna hitam Sama warna gold Ininya nih Puning gold Nah untuk harganya sendiri 350 ribu Udah sama Braketnya Dan Oke Terus Selang rem Dan Selang rem Oh tadi ini Jari-jari nya belum dikasih harga ya Jari-jari Jari-jari nya 200 ribu Untuk merek TK 200 ribu Hitam Sama chrome Hitam-hitam Jadi jari-jari Chrome nya Gak dipake ya tuh Dan Gak Gak dipake Bu bajir ya Jual lagi aja lah Jual Bisa lah Selang rem Dan Selang rem pake merek Seven Seven ya Iya Selang rem nya juga udah dirubah Nah ini untuk selang rem nya Harganya 100 ribu Kalo gak salah nih 100 ribuan Lampu sen Dan Lampu sen Pake aftermarket Yang lebih kecil ya Jadi lebih kecil Jadi gak terlalu Apa Terlalu gedenya Dan Oh jadi Jadi lebih Gak keliatan Harganya berapa sih lupa ya 50 ribu 50 ribu ya 50 ribuan Satu set Belakang kayak kanan kiri Kanan kiri Nah ini headlamp nya nih Headlamp nya pake yang LED nya Dan Headlamp LED LED 6 titik LED 6 titik Jadi tampilan motor tuh jadi lebih serem ya Lebih serem Cuma udah LED kan Asalnya bohlam Bawaan aslinya bohlam Diganti LED 6 titik Lebih terang Terang ya Harganya berapa sih 3,5 ya 3,5 3,5 Balik dan Setang dan Setang Setangnya pro taper Setang Pro taper Ori kawe ini Ori 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 Tipe nya apa sih ini Jet high gitu Oh ya jet high ya Ini jet high kalau gak salah Ini Jadi pro taper Tipe Tipe contour Macemnya banyak ya Dan Udah jet high Jet high SX race Carmichael Henry Reed Apalagi ya Oh banyak Banyak ya Jadi Tiap Tiap nama tuh Apa namanya ya Apa sih Jadi tiap Tiap nama tuh Kayak karmichael SX race itu Beda-beda ya Beda Tinggi Tinggi renangnya Gitu Kebetulan ini pake Jet high Jet high Jadi semi agak tinggi ya Dan Ya agak tinggi sedikit Tapi Ori nya Dan Ori Bukan Medegarut Setangnya Ori Pro taper 1,1 juta Udah sama Barpen ya Sama Barpen Handle nya Dan Handle pake Hutex Handle nya Hutex Yang dua jari ya Dua jari Nah ini handlenya Kanan kiri Dua jari Biasanya kan Kanan aja yang dua jari ya Biasanya kanan Kiri Kiri Tiga Kalau ini Ini dua Dua-duanya Dua jari Jadi Enak lah Kalau buat latihan Latihan Willy Lumayan Kasih warna hitam Harganya Rp310.000 Satu set Nah ini Handle juga Warnanya banyak Ada hitam Silver Biru Merah Ijo Orange Jadi tergantung selera Mau pake yang warna apa Gitu Kepala lagi dan Handle Oh iya Handle grip nya apa ini Handle grip pake proteper Handle grip nya proteper Hitam kombinasi merah ya Ya hitam merah Kalau untuk grip sendiri itu Paling Rp50.000an lah Satu set Oke Put step nya masih ori Shipter nya juga masih ori Terus Belakang dan Gear nya Belakang Terangin lah Kurang-kurang Belakang gear pake Rojet 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 Ukuran 48 46 Rantai Pake TK Gear depan Gear depan TK juga 14 Ukuran 14 Jadi 14 46 Enak ya Atas bawah Ada Kena ya Nah untuk Rojet Gear belakangnya Harga Rp850.000 Warnanya juga banyak Hitam Ya warna-warna Hitam Biru Merah Nah kebetulan Ini Warna hitam itu Dikasih Buat KX Jadi Gear KX itu Bisa masuk ke WR KWR KWR Jadi enak lah Untuk Rantainya Rp300.000 Rp300.000 Rantai TK Rp520.000 Rp300.000 Gear depannya Agak mahal Rp175.000 Jadi ukurannya Rp520.000 Teromol belakang juga Dicat ya Teromol belakang Dicat Teromol belakang Dicat Warna hitam Oh iya Untuk biaya yang ngecat Teromol depan belakang itu Rp150.000 Itu Belakangnya Rp3.500.000 Berarti ya Belakang Rp3.500.000 Bahan 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 Sama pakai Maxis Cuman ukuran Pakai ukuran Rp140.000 Rp70.000 Rp1.500.000 Kenapa enggak Rp150.000 Adanya Rp140.000 Adanya Rp140.000 Tapi Rp140.000 Juga gede ya Gede Cukuplah Karena Rp70.000 Jadi tinggi Kalau Rp50.000 Takut berat Nanti kan Rp150.000 Rp70.000 Rp70.000 Wah Nggak ada Tenaganya Takut Nggak ada Tenaganya Cuali Rp150.000 Rp150.000 Rp60.000 Nah Kalau itu Pas Jari-jarinya juga TK hitam Kenal pot Dan Kenal pot Mudah lah Kenal pot Pakai Nori Pumi Roket 4 Bad boy ya Bad boy Oke Dan Sekarang kita Ke dekal Ini yang bikin Ganteng tuh Dekal ya Terangin lah Ini Temanya apa Konsepnya Temanya T Depannya Sinigami Oh ini gambarnya Sinigami Ya depannya Sinigami Terus Jadi gini Ini tuh Sama seperti yang Keboira Konsepnya Yang pertama Motif-motif Jepang Itulah Kalau Keboira Kan Bushido Helm Bushido lah Ada padang-padangnya Ya tentara Jepang gitu Kalau ini Dia ganti gambarnya Pake Sinigami Sinigami Nah Sinigami itu Apa sih Dan Kayak Setan Jepang Setan Jepang Setan Jepang Setan Jepang Gitu lah Keren Ini kasih Tulisan Jepang Tulisan Jepang Apa artinya Tau gak Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau yang sama dari Kopi-kopi Ini artinya Gak tau Katanya Gak tau Ada lagu Roomstreet KSR Grafik juga Grafik Nah ini dekal Pake yang Tipe apa Yang Paling Paling murah NVC Nah ini dekalnya NVC itu Harganya Yang 600 600 600 NVC Tapi tetep Keren lah Awet Kombinasinya Hitam Merah Putih Karena STNK nya warna apa sih Apanya STNK motornya Warna hitam Hitam ya Hitam Merah Putih Rencana mau diganti Dekal warna Rencana mau diganti Bosan ya Bosan Udah hampir setahun Setahun Lebih Setahun lah Setahun Cover jok dan Cover jok Pake hood Grafik Grafik ya Kasih warna Hitam-hitam juga Hitam-hitam Ini tipe Star ya Star Nah tuh Cover jok Tipe star tuh Harganya 200 ribu 200 Warna juga Banyak Banyak lah Warnanya Macem-macem Terus Apalagi Udah ya Udah Mesin Standar Mesin Standar Paling jauh kemana ini motor Paling jauh ke Ranca Buaya Oh iya Ranca Buaya Waktu mabok Tengah bukan Paling jauh ke Ranca Buaya Ini kira-kira budgetnya habis berapa nih Lumayan juga ya Lumayan lah 9 Kurang lebih ya 9-10 10-an lah 10-an Ini modif Yamaha WR Supermoto Budget pelajar tuh Kayak ini Kayak gini Budget 10 jutaan Tapi kayak gini Bukan Bukan paket belajar Tapi Keliatannya Udah ini ya Udah lumayan lah Masalahnya Part-part yang dipakai juga Ya Bagus lah Kayak velux Tank juga Kerapot Gear juga udah Oke Soalnya belinya kan Sekali jadi Sekali Jadi belinya langsung yang bagus gitu Oh Padahal yang ini Jual ganti lagi Ganti lagi Oh iya Pertama motor baru tuh Langsung pake Langsung pake yang Emang Yang emang harus pake itu gitu Bener Bener Jadi gak ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi Jadi biar awet ya Awet sekalian Nah gak pake stop lamp Eh perasaan pernah ya Pake stop lamp ya Pernah Cuman patah Cuman patah Oke Nah ini Review Supermoto Untuk pake pelajar Udah Gue review semua ya Nanti ya budgetnya Kurang lebih Tadi udah dibilangin ya Kurang lebih 9-10 jutaan Kurang lebih 9-10 jutaan Masih gitu kan Decil itu juga kan Gak langsung 10 jutaan Ganti Yang pasti wajib Bagian kaki-kaki dulu kan Bagian kaki-kaki Biar bisa dipake jalan Gitu Jadi Untuk yang Tanya-tanya Sputransfermoto Thrill Pad Racing Bisa kepoin aja KSIRMOTOR Sama marketplace-nya Ada Shopee Tokopedia Lazada Di Kalapas Ada disini semua Untuk tanya-tanya Tanya-tanya Mau gratis ya Tanya-tanya gratis Oke ya Terima kasih telah menonton!